Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita bertemu lagi dalam perkuliahan ekonomi industri Pada bagian mempelajari terkait dengan perilaku anti kompetisi Yang dalam hal ini dicontohkan dengan penerapan harga predator Atau predatory pressing Seperti Topatah mengatakan ketika ada bila disitu ada semut Begitu juga dalam dunia bisnis Ketika ada potensi keuntungan yang besar Pasti akan mendorong perusahaan-perusahaan lain Untuk ikut masuk ke dalam pasar tersebut Dengan tujuan ikut menikmati keuntungan di pasar tersebut Masuknya perusahaan-perusahaan baru tersebut Tentunya akan menciptakan persaingan bagi perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar tersebut Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar ini tadi Tidak seleluasa melakukan eksploitasi pasar Eksploitasi pasar ini misalkan adalah penetapan harga yang tinggi Jadi dengan munculnya para pesaing-pesaing baru Perusahaan monopolis atau perusahaan yang menguasai pasar ini Tidak bisa seleluasa melakukan eksploitasi konsumen Karena ada perusahaan-perusahaan baru tadi Tentunya hal ini tidak disukai oleh perusahaan monopolis tadi Perusahaan yang menguasai pasar tadi Maka akan sangat mungkin terjadinya perilaku anti-kompetisi Akan sangat mungkin terjadinya perilaku anti-kompetisi Yang dilakukan oleh perusahaan domian tadi Untuk apa? Untuk mempertahankan struktur pasar mereka Di mana mereka tadinya adalah penguasa pasar Dengan munculnya perusahaan-perusahaan kompetitor baru ini Tentunya mengganggu kenyamanan mereka Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah Melakukan jual rugi Menjual barangnya di bawah harga biaya total rata-rata Jual rugi adalah suatu kondisi Di mana seorang pelaku usaha atau perusahaan Menetapkan harga jual dari barang atau jasa yang mereka produksi Di bawah biaya total rata-rata Average total cost Ada juga ahli yang menjelaskan bahwa jual rugi adalah Menjual barang atau jasa di bawah harga industri Jual rugi bisa dianggap sebagai harga predator Atau predatory pressing Jika harga untuk barang atau jasa yang ditetapkan tersebut Sangat rendah Dan dalam suatu periode yang cukup lama Di mana tujuannya adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing-pesaingnya Dan juga untuk menghambat pelaku usaha baru yang mau masuk ke dalam pasar tersebut Selain untuk menyingkirkan pesaing-pesaing lamanya yang sudah berada di pasar tersebut Predatory pressing ini juga untuk menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut Dengan menerapkan predatory pressing Tentunya Perusahaan-perusahaan Yang tidak memiliki modal yang cukup besar Akan sangat pewalahan untuk menghadapi strategi ini Karena ketika mereka mau ikut menjual dengan harga yang murah Tentunya mereka harus menyediakan modal yang berlipat Untuk meng-cover ketika mereka menjual dengan harga murah tadi Dan jika perusahaan yang dominan ini tetap menjual dengan harga yang murah Sampai periode yang cukup lama Sementara perusahaan-perusahaan kecil tadi sudah kehabisan amunisi Sudah kehabisan modal Tentunya mereka akan gulung tingkat Karena mereka tidak mungkin menjual dengan harga yang lebih tinggi Ketika mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi Tentu produk atau barang mereka tidak dipilih konsumen untuk dibeli Konsumen tentunya rasional untuk memilih Membeli produk yang lebih murah Dan ketika perusahaan monopolis menetapkan predatory pressing sebagai strateginya Tentunya akan menjadi penghambat bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk Karena perusahaan-perusahaan baru ketika mau masuk ke pasar tersebut Mereka harus mengikuti harga barang yang dipetakkan perusahaan monopolis tadi Jika ingin dibeli Mereka tentunya akan melakukan kalkulasi Masuk enggak? Masuk enggak? Kalau masuk berarti harus ikut tarung harga Agar barangnya dipilih konsumen untuk dibeli Jual rugi ini sebenarnya dari sisi konsumen Menguntungkan dalam jangka pendek Karena konsumen bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih murah Bagi perusahaan jual rugi belum tentu dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha besar Karena sebenarnya jual rugi ini memiliki tujuan yang banyak Ada empat tujuan utama atas penerapan praktek jual rugi Yang pertama adalah mematikan pelaku usaha pesaing di pasar tersebut Yang sudah saya jelaskan tadi Yang kedua adalah membatasi pesaing dengan memperlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier Juga sudah saya jelaskan tadi Ketika perusahaan menetapkan harga jual yang murah Menjual rugi Otomatis para pesaing-pesaing baru yang mau masuk ke pasar tersebut akan mikir-mikir Ikut jual murah enggak nih? Kalau ikut jual murah berarti harus ada modal yang banyak Untuk menguver kerugian ketika mereka menjual murah Tentunya mereka akan mikir-mikir ikut-ikut main di pasar tersebut enggak Yang ketiga adalah memperoleh keuntungan besar di masa yang akan datang Ketika perusahaan monopolis ini Perusahaan yang dominan ini melakukan, mempraktekkan, menerapkan jual rugi Otomatis perusahaan-perusahaan pesaing yang kalah tarung harga Mereka akan kulut ikar Dan tentunya konsumennya akan menjadi, akan beralih Menjadi konsumen perusahaan monopolis ini Dimana karakteristik pasar monopolis adalah perusahaan akan menjadi, bertindak menjadi play price maker Atau pembuat harga Ketika mereka menjual dengan harga rugi tadi, dengan harga murah tadi Mereka mungkin mengalami kerugian Dan dalam jangka panjang kerugian tersebut akan ditutup dengan menjual harga yang tinggi Ketika mereka sudah memenangkan persaingan dan menjadi monopolis Dalam jangka panjang mereka akan mengeksploitasi konsumen dengan menjual barangnya dengan harga yang tinggi Dan ini merupakan kerugian bagi konsumen Yang keempat, jual rugi ini yang sering diterapkan oleh para perusahaan Sebenarnya jual rugi juga menjadi strategi promosi Ketika perusahaan memiliki produk baru Jual rugi ini menjadi promosi yang ampuh untuk mengenalkan kepada konsumennya Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 Jual rugi atau predatory pricing tidak boleh diterapkan di Indonesia Pelaku usaha atau perusahaan dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa Dilarang menjual barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi Atau menetapkan harga yang sangat benar Dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing Karena ini bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli Dan atau persaingan usaha yang tidak sehat Ketika perusahaan melakukan predatory pricing menjual rugi Dan berhasil karena kompetitornya gulung tikar Maka perusahaan ini akan menjadi perusahaan monopolis Yang bisa mengeksploitasi konsumen Dan ini dilarang oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 Pada pasal 20 Praktik jual rugi ini beberapa tahun kemarin Pernah diterapkan oleh perusahaan semen asal Cina Dimana perusahaan semen ini menjual semennya di bawah harga industri Dan ini dibuktikan dan sudah dibuktikan Sudah diadili dan perusahaan semen dari Cina ini Dari Tianggok ini didenda 22 miliar atas praktek predatory pricing tersebut Predatory pricing dalam jangka pendek Sebenarnya menguntungkan konsumen Karena konsumen bisa membeli harga Membeli barang dengan harga yang murah Namun dalam jangka panjang Pelaku usaha yang melakukan praktek predatory pricing ini Akan dapat bertindak sebagai pelaku usaha monopoli Dan ketika mereka menguasai pasar sebagai perusahaan monopoli Maka akan terjadi eksploitasi konsumen Itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!